Pasti diantara kamu ada yang lagi bingung buat milih antara nurutin kemauan orang tua lo atau nurutin kemauan diri lo sendiri Ada satu cerita dan ini tentang cerita gue sendiri Saat itu gue masih SD dan Alhamdulillah gue selalu dapet ranking 5 besar dari kelas 2 SD itu Tepatnya waktu gue kelas 5 SD, peringkat gue terus naik sampai akhirnya kelas 6 semester 1 itu pertama kalinya gue dapet peringkat 1 di kelas Terus pertanyaannya, apa yang membuat gue waktu itu semangat buat belajar dan meraih peringkat tertinggi itu? Karena pada saat itu gue udah ada rancangan dalam hidup gue ke depannya mau gimana Gue udah ada bayangan buat SMP, gue harus bisa tembusin SMP favorit disitu biar nanti SMA-nya gue bisa dengan mudah ngambil SMA favorit juga di kota gue Dan karena angan-angan gue itulah, gue langsung gembur-gumburin belajar gue abis-abisin pokoknya gimana caranya gue harus bisa masuk SMP favorit itu dengan mudah Kebetulan waktu itu dibuka jalur prestasi buat anak-anak yang peringkat 1 masuknya tanpa tes, free dan sebagainya Betapa seringnya gue saat mimpi dan angan-angan gue udah sedikit lagi di depan mata gue Lalu semuanya hancur begitu saja karena kemauan dan gengsi-gengsian orang tua gue buat maksa gue sekolah di boarding school Yang itu sekolah gak bisa dibilang murah dan mungkin dikategorikan sebagai sekolahnya orang-orang elit disitu gitu Tapi sayangnya sistem pendidikan yang gue mau sama sekali gak ada di sekolah itu Dan akhirnya gue bentrok Pokoknya gimana caranya agar gue gak jadi masuk sekolah itu Karena gue tetap kekeh dengan pendirian awal gue Buat masuk SMP favorit karena lulusan dari situ bisa dengan mudah masuk ke SMA-SMA keren di kota-kota gue Sayangnya karena orang tua gue bener-bener maksa dan sampai ada tangan mendarat di pipi gue Karena gue bener-bener berontak gue tetap kekeh sama pendirian gue Tapi karena gengsi-gengsian dan seribu alasan orang tua gue itulah Akhirnya gue bener-bener down dan gue udah gak ada gairah buat sekolah lagi Ya kalian bisa bayangin disitu gue masih sangat kecil dan mental gue buat menerima itu semua belum cukup kuat Menerima pemaksaan yang begitu kasarnya gitu kan Akhirnya gue stress dan pernah seminggu gue gak makan dan akhirnya gue tipes sampai Sampai hampir gue gak bisa ikut ujian nasional SD waktu itu Karena emang udah gak ada lagi gairah buat ngerusin semuanya Toh ujung-ujungnya gue juga gue gak bisa dapetin apa yang gue mau Itu yang ada di pikiran gue saat itu Dan sampai sekarang gue masih kesel aja kalau inget-inget tentang hal itu Sampai-sampai nilai akhir SD gue bener-bener anjlok dan semua guru-guru gue pada bingung dan nanyain ke gue Dikiranya gue kenapa-napa Tapi gue tetap, tetap gue kakak gak mau cerita sama siapapun tentang itu semua Gue lebih milih diem dan yaudahlah, Bismillah, gue adepin aja Gue masuk boarding school tersebut setahun pertama Gue masih susah adaptasi sama lingkungan baru dan akhirnya Di tahun kedua gue putusin buat bener-bener keluar dari sekolah itu Terserah gue mau lanjut sekolah atau gak Yang penting gue harus keluar dari sini Itu yang ada di pikiran gue waktu itu Jadi yang namanya gairah dan semangat lagi buat sekolah itu udah gak ada Udah gak ada Waktu itu gue udah Dengan usia gue yang masih sekecil itu Gue udah Aduh apa sih sekolah Udah kayak gini-gini dong Gue udah manas yang namanya sekolah waktu itu Dan ngeliat kondisi gue yang makin kurus dan lusuh itu orang tua Mulai sadar bahwa emang Gue ternyata gak bisa nerima Semua apa yang mereka mau Apa yang mereka harapkan ke gue Gue gak bisa nerima Gue gak bisa turutin itu semua Akhirnya gue keluar Yang tadinya gue suka ngegas karena maunya gue gak pernah diikutin Saat itu gue mulai dengan tenang Dari hati ke hati buat nyampein apa Apa sih yang gue mau Apa sih yang gue cita-citakan gitu Dari situlah gue jelasin Aku cuma punya angan-angan Suatu hari nanti bisa bikin film Gue pengen jadi penulis Gue bisa menginspirasi banyak orang Gue pengen bahkan yang namanya bisa berguna buat orang banyak Itu yang gue sampein ke orang tua gue Waktu itu Setelah pengalaman yang benar-benar pahit itu Akhirnya gue masuk SMA Dan gue dikasih kebebasan buat Bilih sendiri SMA mana yang gue mau Gue milih SMK favorit di kota gue Dan Alhamdulillah gue bisa masuk Dan disitulah Mulai gue bangun lagi Apa yang udah roboh Apa-apa yang udah hancur Mulai gue dirikan lagi Cita-cita gue mulai gebobok lagi Dan akhirnya Alhamdulillah Kelulusan Gue tampil sebagai pembawa puisi Perwakilan kelas 3 Dan disitulah tulisan-tulisan gue Gue bacain benar-benar pake hati Di depan semua guru-guru Dan momen yang paling gue ingat adalah Ketika gue selesai dengan puisi gue Dan tepuk tangan ramai banget Dari semua orang Gue dipeluk sama kepala sekolah gue sendiri Dan pasti gue ingat sampe sekarang Dia bisikin di telinga gue Kira-kira begini ya Bismillah Kamu pasti bisa raih Apapun yang kamu mau Bapak yakin Kamu bakal jadi orang sukses di luar sana Ingat itu nak Ini pesan bapak Semangat buat meraih Apa yang kamu mau Itu kata beliau dan Ya gue sempet hampir nangis sih ya Lu bayangin cuy Di tengah-tengah orang banyak Dan di tempat duduk wali Gue ngeliat ibu gue senyum Sambil nangis Di belukan bapak gue Itu rasanya Pokoknya rasanya Kadang gak bisa dibayangin lagi Gimana Sedih bercampur bangganya Diri gue waktu itu Selasai SMK Gue masuk salah satu Universitas negeri Di Lampung Tanpa tes Dan lewat jalur undangan Dan yang paling gue senengnya Jurusannya itu Jurusan komunikasi Yes Bisa pas banget Sama apa yang gue harapkan Dari dulu Jadi gitu Skenario Allah itu Yang terbaik banget Dan Alhamdulillah sih Sekarang satu persatu Mimpi-mimpi gue Pelan-pelan terwujud Melalui proses yang panjang Dan bener-bener gak instan Karena gue percaya Di dunia ini Gak ada yang instan Semua butuh proses Dan tiap proses orang itu Beda-beda Jangan khawatir Sama takaran rezeki orang lain Buat kalian Yang masih bingung Harus menurutin orang tua Atau keinginan kalian Kalian harus berani speak up Buat bisa jelasin ke orang tua lo Bahwa Apapun itu yang lo Apapun itu yang lo mimpikan Itu hidup-hidup lo sendiri Lo yang punya kehidupan Percuma ngikutin orang tua Kalau hati lo sendiri gak ngikut disitu Sekalipun lo berhasil Dengan keinginan orang tua lo Itu gak akan bertahan lama Lo pasti bakal cepet jenduh Karena lo gak lakuin semuanya Pakai hati Ingat Berkarya Dengan rasa Semua harus pakai hati Apapun yang dilakukan dengan hati Pasti akan Ya ngalir aja gitu Enak aja Bawaannya Gitu sih 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 Gitu sih